Situasi perekonomian RI di kuartal 3 2023 di bawah ekspektasi. Merespon hal ini, pemerintah menggelontorkan bantuan bagi masyarakat yang paling terdampak. Bantuan yang akan diberikan dalam bentuk penyaluran beras dan bantuan langsung tunai atau BLT. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 21,3 juta penerima manfaat untuk 4 bulan senilai 10,7 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada 18,8 juta KPM dengan anggaran 7,5 triliun rupiah yang akan disalurkan oleh Kemensos. Keluarga penerima manfaat akan diberikan 400 ribu rupiah dalam sekali penyaluran atau 200 ribu per bulan. Selain tadi, menjaga pasokan melalui stok beras yang cukup, kita juga memberikan dukungan kepada terutama masyarakat kelompok yang paling rentan, yaitu desil 1, 2, 3, dan bahkan sampai 4. Jadi, pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan berdas kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat, yaitu keluarga-keluarga PKH yang biasanya ada di desil 1, 2, dan kemudian kelompok masyarakat yang biasa menerima sembako, kelompok hingga 3, 4. Terima kasih telah menonton!